Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bali Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan siarkan kembali 3 berita utama Berita Bali hari ini Intro Wisatawan di Pantai Ledian digemparkan dengan kemunculan seekor buaya sepanjang 3 meter Intro Sebuah rumah di lingkungan Gelumpang, Kelurahan Karangasem, rusak berat tertimpa pohon tubang Objek wisata di Kabupaten Jombrana, ramai dikunjungi wisatawan saat libur Hari Raya Galungan Intro Warga di desa Tega dan Pegering Singan, Kabupaten Karangasem Memiliki tradisi unik saat merayakan Hari Galungan Warga di desa ini tidak membuat atau memasang penjor seperti umat Hindu di desa lainnya Bentuk dan jenis sesajen yang dipersumbahkan juga berbeda Pihak desa adat menunjuk sejumlah orang untuk membuat sesajen yang disebut Banten Uduhan Sesajen berupa 6 tumpangan ini Ditata dalam 3 dulang berukuran besar Lengkap dengan berbagai jenis kue dan hasil bumi Pihak adat juga menunjuk beberapa warga Untuk mengaturkan sesajen ke sejumlah pura Terkait dengan perayaan galungan di desa ada Tega dan Pegering Singan Memang berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita warisi Mungkin agak berbeda dengan desa-desa yang ada di Bali Contohnya kalau galungan kami disini tidak penjor Karena penjor itu didirikan pada sasi kelima Nah terkait dengan perayaan galungan Khusus untuk di Tenganan Itu desa ada melakukan penamanya persembahan Satu di Pura Pusah Yang kedua di Pura Dulun Suarga Yang keempat itu adalah pepacaran terkait dengan peta desa Kalau sesajen yang diaturkan itu memang sangat berbeda dengan Bali Pada Munya Karena sesajen yang disini adalah yang namanya uduan Uduan yang berdiri dari ada tumpangnya Ada pisang yang masih utuh di tandanya Ada buahnya tetapi buahnya tidak boleh lebih dari satu macam itu dua buah Uduan itu kalau menurut kami disini itu adalah singgul alam Satu tumpangnya itu adalah kebesaran Gunungnya ada buahnya disana Ada penanggungan sesajen yang lain Itu tetap mengacu kepada konsep alamnya Warga tetapi yang ditunjuk oleh adat untuk mengaturkannya Memang itu ada tugas-tugas tertentu Salah satu contoh itu tugasnya diuntur pimpinan Yang nomor satu ke utara, yang nomor dua dan tiga di bulur suarga Yang empat itu terkait dengan peta desa yang ada di Bali Agus Itu memang khusus tugas-tugas Banten Uduan sendiri merupakan simbol dari alam semesta Hasil bumi yang dipersembahkan merupakan bentuk syukur dan terima kasih kepada Tuhan Atas anugerah yang diberikan Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem Objek wisata di Kabupaten Jumbrana Ramai dikunjungi wisatawan saat libur Hari Raya Galungan Salah satunya objek wisata Teluk Jilimanuk yang berlokasi di Kecamatan Melaya Kawasan wisata ini dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Bali Di tempat ini wisatawan bisa mengelilingi Pulau Kalong dengan menyewa perahu Sambil melihat suasana hutan bakal Gimana orang kita di rumah terlalu jenung Terus kesini kan mainan Terlalu capek Kesini udah berapa kali Sering kesini Kalau situas ini sepertinya apa? Nyaman sekali Dia berlibur pak ya Ya Capek di rumah Masa ini Dari Medewi Umburnya berapa pak? Rupa 48 Penyewaan kapal Ya penyewaan kapal Di Gili Manuk ini meningkat Dari yang sebelumnya Kurang lebih 50% kita ada peningkatan Yang sebelumnya kita jalan sekali-sekali Sekarang kita sudah jalan dua kali Bahkan ada yang sudah tiga kali mati Maksudnya kebanyakan mereka wisatawan ke Gili Manuk Berasal dari mana? Kalau kita disini beberapa pengunjung Ada yang berasal dari daerah Jumbrana Daerah Negara Melaya Tukar Daya Intinya di Jumbrana lah Nah dan juga kita ada peningkatan dari daerah Buleleng juga ada Daerah Buleleng ada Bahkan dari Tabanan pun juga ada Dan pasar pun juga ada Bahkan tadi juga kita tamu-tamu dari luar negeri juga ada Salah satunya tadi tamu dari Rusia Ada beberapa orang kurang lebih 8-10 orang tamu dari Rusia Dan mereka sekarang lagi mengadakan kegiatan wisata snorkeling Di daerah Pasir Putih Selama pandemi COVID-19 Objek wisata alam ini sepi kunjungan wisatawan Rapainya wisatawan diharapkan bisa membangkitkan ekonomi warga Dan pelaku wisata di Teluk Gili Manuk Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jumbrana Bali memiliki banyak jenis kuliner tradisional yang menarik untuk dicoba Salah satunya tipat kuah kare yang dijual di kawasan Buang Sukawati Tempat sederhana ini sudah melayani pelanggan sejak 16 tahun lalu Satu porsi terdiri dari ketupat Sayur, mie, daging ayam, telur bumbu, usus goreng dan disiram kuah kare Tipat kare biasanya ditemani es salak susu yang dibuat dengan gula asli Disini kan spesialnya tipat kare ya Bu? Seporsi itu apa saja isinya? Isinya ada ayam, ada telur, terus ada usus Apa sih yang ngebedain Bu tipat kare disini sama yang lain? Yang lainnya, oh apa ya, biasanya yang lain ada enggak tipat kare, enggak tahu saya Cuma satunya di Giyanyar sendiri, ibu sendiri Biasanya kan jualnya yang lain-lain itu tipat santo Kalau bumbu kare nya itu ada enggak bumbu spesialnya? Kan daerah lain selain Bali itu ada kare juga? Oh kare juga, ibu bikin bumbu sendiri, pakai rempah-rempah sendiri bikinnya Rasanya memang mantap, servisnya cepat, rasanya juga oke banget Ini tampilan daripada ayam kare, eh tipat kare Tipat kare itu dia ada mie-nya, ada sayurnya Emang dia taste-nya kuat banget, terasa banget Ya Bali gitu ya, bukan tipat kare, bukan kare kayak ala-ala Indonesia Tapi betul-betul dengan rasa yang kuat, Balinese taste Satu porsi tipat kuat kare dijual seharga Rp15.000 Tempat ini dibuka mulai jam 11 siang hingga 4 sore Dan ramai pembeli saat waktu makan siang Dayu Trilaxmi melaporkan dari Kabupaten Gianyar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.